Sampai saat ini, peristiwa kematian Adolf Hitler masih menjadi misteri, sehingga dibuat sebuah film pendek berjudul Alternate Histories. Film ini memparodikan atau membuat skenario tentang kematian Pak Hitler. Berikut 6 skenario kematian Pak Hitler sang legendaris Naji Jerman. Skenario kematian pertama Pada tahun 1908, Hitler baru saja mendapat berita buruk ketika ia tidak lolos masuk ke Akademi Seni Rupa di Wiena. Hitler melampiaskan kemarahannya terhadap anak kecil, sehingga ia dikroyok oleh Stalin dan meninggal di tangga Akademi Seni Rupa. Peristiwa itu membuat Republik Weimar marah dan terjadilah Perang Dunia Pertama. Berlanjut sampai Perang Dunia Kedua pecah. Perang berakhir ketika Amerika menjatuhkan bom di kota Berlin. Skenario kematian kedua Hitler yang baru saja menuruni tangga Akademi Seni Rupa tertabrak oleh kereta kuda yang melaju begitu cepat, sehingga tubuhnya Hitler lempeng bagaikan pisang epek. Sejak itulah, pemerintahan di Wiena melarang penggunaan kereta kuda yang lebih cepat dari kendaraan bermotor. Perang Dunia Kesatu pun terjadi dan Jerman yang menjadi pemenangnya, berkat kemajuan teknologi yang mereka miliki. Skenario kematian ketiga Hitler yang lagi terkagum-kagum melihat hasil lukisannya, terkena jebakan senjata gelatin yang diciptakan oleh para elit Rusia. Saat Perang Dunia Pertama pecah, Tessar Nikolas menggunakan senjata gelatin ini untuk membunuh Franz Ferdinand. Rusia kini menjadi negara adidaya terkuat di dunia dan Vladimir Putin adalah orang pertama yang berhasil injakkan kaki di bulan. Skenario kematian keempat Hitler meninggal disebabkan oleh keroyokan empat orang antet-antet asal Wiena, sehingga tubuhnya Hitler kering kehabisan air. Empat orang antet-antet ini dinyatakan bersalah oleh hakim atas kematian Hitler. Keempat antet ini kemudian menunjukkan pesona mereka yang membuat hakim tak kuasa menahan rudalnya meluncur, yang menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Skenario kematian kelima Saat itu, Hitler lagi menikmati keindahan taman. Di waktu yang sama, meteor asteroid menabrak bumi yang akhirnya menyebabkan kematian Hitler. Dampak dari meteor tersebut menyebabkan punahnya 93% spesies, termasuk manusia. Namun masyarakat tikus tetap bertahan dan berevolusi, memperkenalkan demokrasi yang sempurna. Evolusi kian meningkat dan mereka mulai membuat senjata genosida yang berdampak pada kehancuran bumi. Skenario kematian ke-6 Hitler yang tengah santai di taman, didatangi oleh pasukan Nazi Jerman dari masa depan. Kemudian disusul oleh kedatangan pasukan anti-Nazi yang juga berasal dari masa depan. Akibatnya, Hitler terjebak di tengah-tengah baku tembak. Tak lama kemudian, robot Nazi muncul dari belakang Hitler dan menghabisi kedua pasukan yang saling tembak. Ternyata, di dalam robot Nazi itu adalah Hitler tua dari masa depan. Saat Hitler muda dan Hitler tua hendak bersentuhan, ia lupa aturan dalam perjalanan waktu. Ia itu tidak boleh menyentuh lawan bicara sekalipun dirinya sendiri. Akibatnya, Hitler lenyap dalam paradoks luar angkasa. Karena ruang dan waktu penghubung Hitler muda dan Hitler tua telah menghilang. Terima kasih telah menonton!